Tewasnya 50 orang akibat serangan rudal di stasiun kereta api kota Kramatoks, Ukraina, ditanggapi oleh Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merasa ngeri dengan kekejaman pasukan Rusia terhadap warga sipil. Namun pihaknya tak lagi kaget lantaran Kremlin dianggap tidak menghargai nyawa manusia. Hal ini disampaikan jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jalina Porter, dalam konferensi PES. Menurutnya, kekejaman pasukan Rusia dianggap ngeri lantaran tak lagi menghargai nyawa manusia. Porter mengatakan serangan di stasiun kereta api tersebut memperkuat alasan mengapa Rusia tidak patut dimasukkan dalam keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Digutip dari VOA, serangan itu semakin memperkuat penilaian Amerika Serikat bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Sebelumnya, pada Jumat 8 April kemarin, serangan rudal menghantam stasiun kereta api di kota Kramatoks, Ukraina. Akibatnya, 50 orang dilaporkan tewas dan 98 lainnya mengalami luka. Bahkan, lebih parahnya lagi, korban tewas ada yang masih anak-anak. Foto-foto dari stasiun di Kramatoks menunjukkan puluhan mayat ditutupi dengan terpal di tanah. Diketahui, stasiun kereta api tersebut merupakan tempat ribuan orang berkumpul untuk melarikan diri dari Ukraina Timur. Kantor Jaksa Agung Ukraina mengatakan sekitar 4.000 warga sipil berada di area stasiun itu pada saat serangan terjadi. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak yang mematuhi seruan untuk meninggalkan daerah itu sebelum Rusia melancarkan serangan besar-besaran di bagian timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!